selamat menikmati karena kalau bergerak harus ada bantuan dari otot fungsi dari rangka adalah yang pertama sebagai penegak tubuh yang kedua pembentuk tubuh kemudian tempat melekatnya otot nah otot ini termasuk alat gerak aktif dan fungsi rangka berikutnya adalah sebagai alat gerak pasif nah rangka manusia terbagi atau tergolong menjadi tiga bagian yang pertama bagian tengkorak ini bagian tengkorak ini kemudian bagian badan dan bagian anggota gerak anggota gerak itu ada tangan dan kaki nah kita bahas satu persatu ya tengkorak tengkorak itu tersusun atas tulang pipih nah pembentukan sel darah merah dan sel darah putih kemudian bagian badan bagian badan itu ada tulang belakang terus ada tulang dada tulang rusuk ada tulang bahu dan ada tulang gelang panggul berikutnya bagian anggota gerak yaitu ada bagian atas dan bagian bawah kalau atas itu ada tangan dan bagian bawah ada kaki kita lanjut ke jenis-jenis tulang ada dua macam yaitu tulang rawan dan tulang keras tulang rawan ciri-cirinya adalah lentur kemudian mengandung zat perkat dan kapur zat kapur contohnya yang disini adalah diperhatikan atau semua bisa dipegangi tulang hidung ini adalah termasuk tulang rawan kemudian ada di telinga ini termasuk tulang rawan juga di trachea atau di sebagian laring juga termasuk tulang rawan kemudian tulang keras disusun oleh osteoblast atau zat penyusun tulang kemudian ciri-cirinya adalah zat kapurnya sedikit dan perkatnya banyak kemudian contohnya adalah di tulang kering tulang lengan dan tulang selangka kita lanjut ke bentuk-bentuk tulang ada tiga macam yaitu pipa, pipih, dan pendek pipa itu ciri-cirinya adalah panjang, bulat, dan ada rongganya ada rongga kemudian contohnya adalah tulang paha, tulang lengan atas tulang pipih kalau bahasa jawanya itu adalah gepeng nah ini contohnya adalah tulang belikat dan tulang rusuk ataupun tulang dada kemudian bentuk tulang berikutnya adalah pendek itu ciri-cirinya bulat dan pendek ini contohnya arwas-ruas di tulang belakang sini kemudian di pergelangan kaki sini kita lanjut ke kelainan atau penyakit atau gangguan pada tulang yang pertama skoliosis itu adalah gangguan atau kelainan atau penyakit tulang punggung dimana tulang punggungnya itu bengkok ke samping baik ke samping kiri ataupun ke samping kanan nah disini nah ini akibat beban berat pada bahu kemudian kifosis kifosis ini adalah tulang belakangnya itu bengkok ke belakang ini akibat dari duduk yang terlalu bengkok ataupun ketika seorang pemanggung pasar itu membawa beban berat sehingga tubuhnya itu menopang ke depan sehingga disini akan bengkok atau bengkok bengkok ke belakang kemudian ada lordosis lordosis itu lawan dari kifosis lordosis ini adalah kelainan tulang atau gangguan tulang bengkok ke depan kemudian ada kelainan berikutnya atau penyakit berikutnya adalah polio polio ini disebabkan oleh virus nah ciri-cirinya lama-lama tulangnya itu akan mengecil ya kan kemudian lambat laun akan terjadi kelumpuhan nah makanya seorang bayi itu biasanya akan diimunisasi atau divaksin polio untuk mencegah virus dari virus polio ini kemudian ada penyakit atau kelainan rakitis rakitis ini adalah suatu kelainan karena kurang vitamin D sehingga kakinya itu bisa berbentuk X ya kan X itu atau bentuk O nah kita lanjut ke bagaimana cara merawat tulang atau bagaimana supaya tulang kita itu sehat tidak ada gangguan atau penyakit ya kan yang pertama banyak mengkonsumsi makanan sehat terutama mengandung vitamin ada mengandung vitamin div kalsium nah biasanya ini makan buah-buahan minum susu ya kan protein nah kemudian biasakan untuk berjemur nah ini berjemur ini juga mengandung vitamin D kemudian rajin olahraga sebelum olahraga tentunya harus ada stretching atau pemanasan sehingga tidak terjadi cedera nah kemudian yang terakhir adalah membiasakan diri dengan kebiasaan yang benar-benar duduk yang benar membawa beban berat yang tidak melebihi kapasitas tulang kita ya kan cukup sekian dari mister kurang lebihnya mohon maaf mister akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati